Selai Wanita, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Habib Rahmat. Kepada beliau, kami bersilakan. Kepada beliau, kami bersilakan. Keluarga besar, Bapak Sarmenubi atau Ibu Dugiyati, juga yang kami hormati, sekaligus kami banggakan Bapak Kepala KUA Wilayah Metro Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Nur Salim, di mana beliau, semasa tugas di wilayah kami, dalam rangka mengemban amanah, Alhamdulillah, datangnya lebih awal dari mantenya. Mudah-mudahan, dengan niat yang ikhlas, kita semua dalam rangka turut bersama, mendapat nilai barokah di sisi Allah SWT. Amin. Selanjutnya, pada kesempatan siang hari ini, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah SWT. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Alhamdulillah kita masih dapat bermuajah, saling bertatap muka, berjabat tangan, dapat hadir di rumah kediaman Bapak Tokino. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dan Islam. Amin. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diakui sebagai umatnya, dan pada gilirannya insya Allah kita berhak mendapat surganya Allah SWT. Amin. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, mendengar dan menyimak apa yang telah disampaikan oleh Bapak Panut atau yang Bapak Akili rombongan dari Tempuran Trimurjo. Yang pertama, kami atas nama keluarga besar Sohibul Hajat, Bapak Tokino, menyampaikan salam taklim kami dengan kalimat Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin Semoga ibadah puasa kita yang lalu diterima oleh Allah, dan insya Allah seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kami yakin apa yang menjadi niat kita bersama dalam rangka menghantarkan putra-putri kita kejenjang pernikahan dari rombongan Tempuran Trimurjo telah menyerahkan sepenuhnya calon pengantin putra kepada pihak calon pengantin putri untuk diakad menikahkan. Kami atas nama Bapak Tokino, keluarga besar, dengan ini mengucap puji syukur Alhamdulillah penyerahan calon pengantin putra kepada calon pengantin putri kami terima dengan ikhlas dan apa adanya. Semoga apa yang menjadi niat kita bersama mengakad nikahkan dan insya Allah akan dinikahkan oleh wali musbirnya sendiri, ayah kandungnya sendiri, Bapak Tokino. Dan baru pertama kali Pak Tokito ini mengakad nikahkan karena putri satu-satunya ya hanya satu. Kami yakin Bapak Tokino saat ini suasananya gemeter. Oleh karena itu mohon dukungan restu kita semua apalagi calon pengantinnya tidak sabar untuk segera diakad nikahkan. Oleh karena itu dorongan doa kita semua mudah-mudahan diijabah oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.